Aliansi Kebangsaan adalah NGO, jadi institusi swasta, lembaga swasta yang bergerak di implementasi Pancasila. So I've been working for Aliansi Kebangsaan for more about six years. And my supervisor, itu Pak Yudi Latif, kalau nanti teman-teman akan banyak menggunakan referensi buku Pak Yudi, itu biasanya dia, beliau dikenal sebagai Kang Yudi. Dulu beliau adalah mantan ketua BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau mundur dari ketua BPIP dan kemudian sekarang beliau automatically becoming cendikiawan. Jadi daily, he speaks about Pancasila and how do we implement the Pancasila in our daily life. Jadi I work with him, I've been working with him. Saya kerja sama Pak Yudi Latif dari sejak saya lulus S1 sampai dengan hari ini. So that's why many of my friends recommend me to teach Pancasila because I've been working on this build for more about 15 years. Jadi saya bergerak di implementasi Pancasila sudah hampir 5 tahun, tapi basically saya bekerja dengan Pak Yudi Latif itu sudah hampir 15 tahun. Jadi that's why, that is the reason why. Because if you try to search my name, for example, you search Novia Fitri from Google, then you will find my main topic is digital politics. Kalau teman-teman searching nama saya di Google, pasti ketemunya Ibu Novia bicara soal digital politics, cyber politics, and then why she teach this study. Jadi out of that, selain saya memang actually interestingnya di digital politics, tapi saya bekerja di institusi Pancasila selama kurang lebih bertahun-tahun. Jadi that's why, that is the main reason why. And then social media, I'm not really active using my Instagram, especially for sharing about education. It is more private, but if you want to follow, you can do it, it's okay. But if you're interesting to learn more about my writing or my thinking, kalau teman-teman tertarik dengan gagasan atau pemikiran-pemikiran saya, much more efficient if you use Facebook. Jadi teman-teman bisa searching Novia Fitri, Zril di Facebook, itu di Facebook saya lebih banyak sharing tentang pekerjaan-pekerjaan saya di Aliansi. Jadi mostly about Pancasila. Okay, you can join me having a good environment using Facebook. Kalau Instagram itu much more private ya, jadi saya jarang banget sharing tentang pekerjaan, atau tentang pemikiran, atau tentang kajian-kajian akademis yang saya lakukan. And then I also have a website, noviafitri.id. If you visit my website, you will see also much more about digital politics because that's actually my major field. Okay, and then my email, novia.kwn.gmail.com. And as I ever tell before to your coordinator, to be small, you guys need to join Google Classroom. Okay, jadi I've sent already the code, the class code. And then I want to see, okay, I'm seeing your class. We have only, okay, we have already 40 students at the Google Classroom. I don't know if you also use the same platform for another subject, but I prefer to use Google Classroom because it makes me easy to check your tags, your submission, and then publish your work, and then also giving you any question, quiz, or something. Jadi saya lebih prefer menggunakan Google Classroom untuk sharing materi-materi, include this slide presentation, okay? I will send this slide presentation after the class through Google Classroom because you have already joined the classroom. All right, before I continue, do you have any question, everyone? Mungkin ada pertanyaan sebelum dimulai. Tapi kalau saya lihat, ada 40 partisipan termasuk saya, so we have one absent, ya. Ada satu yang nggak masuk, ya, Bismil? Tadi sudah lengkap, Ibu, sebentar di cek lagi, Ibu. Iya, karena kalau siswanya semua ada 40, harusnya dengan saya ada 41. But in this room, we have only 40, okay? So if you don't have any question, before we jump into our today material, I would like to explain to you some of my teaching system. Jadi saya harus menginformasikan ke teman-teman, karena every teacher, every lecture, has his or her own method. Jadi setiap dosen punya metode yang berbeda, also with me. Saya nggak tahu mungkin Pak Surya apakah beliau juga in English, whether for dialogue, for the teachings, or maybe for the review, karena nanti kalian akan punya tugas review. You will also have group paper, kalian juga akan punya paper kelompok, jadi all of those things should be in English. Sama kan ya kalau dengan Pak Surya juga ya? Tugas-tugasnya semua dalam bahasa Inggris, kan? Iya, Ibu. Oke, baik. Oke, kalau gitu, oke. First, tadi saya udah introduce myself, and then telling my name, Google Classroom, and you have an equation. And then second, we will talk about the book. Oke. Actually, at the very beginning, I know that Ibu Atun, she's already explain to you about the book that will be used for our lecture. But I wanted to show you these are three books that would be very compulsory or necessary for us to use. Oke. The first one, saya nggak bisa nunjukinnya karena saya pakai background. But I'm sorry, I'll change it. Sebentar ya. Supaya teman-teman bisa lihat bukunya. Oke. So, I think this is the first book. Ya, buku pertama, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerkai Indonesia. Oke, because I have a lot of this book. Saya punya banyak sekali buku ini di kantor. Jadi biasanya saya suka share nanti ke mahasiswa dua, mungkin tiga atau lima buku untuk dibaca bareng-bareng. Atau biasanya kalau saya bikin kuis, saya suka kasih buku ini sebagai hadiah kuisnya. Oke. Ini ada Risalah Sidang BPU-PKI yang di... Ini itu sebetulnya kayak, apa ya, kalau kalian baca buku ini, ini tuh kayak semacam cerpen. Ini tuh kayak notulensi kegiatan rapat PPKI, BPU-PKI gitu full, termasuk dialog tanpa editing. Oke, jadi ada dialog-dialog Pak Muhammad Yamin, segala macam Bung Hatta, all of those our founding fathers, conversation mereka sama sekali tidak dipotong. Jadi ini benar-benar buku yang sifatnya historical dan bagus untuk studi kita. Oke. Mungkin kalau mau, nggak harus punya kan bu, misalnya, no, you don't need to have this book, tapi kalau kamu pengen copy juga boleh. And if you really interesting of this book, kamu juga bisa tanya, kalau misalnya kamu tertarik banget. Tapi biasanya saya akan kasih kayak ke ketua kelas, boleh dibaca bareng secara bergantian. Karena this is really important, this is one of the major sources of our lecture, and also you need to use this for your, one of your references. Jadi, kalian harus menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi menulis paper. Oke, saya ingin buku ini masuk terus ke dalam referensi paper kelompok kalian. Oke. And then, second, ini bukunya Payu Dilatif that I mentioned before. Ini Wawasan Pancasila Payu Dilatif. I also have a lot of this book. Saya juga punya buku, ini banyak sekali di kantor. Jadi, saya juga pasti akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, saya akan bagi-bagi buku ini untuk teman-teman nanti, baik itu di quiz, maupun saya titipin ke ketua kelas untuk dibaca bareng-bareng. And then, ini Negara Paripurna. This one is, ini adalah buku yang paling kontroversi, bestseller. Buku ini adalah buku bestseller, jadi, mostly, if you guys looking for any valid reference about Pancasila, the historical of the Pancasila, you need to use this book. Jadi, buku Negara Paripurna ini, selain bestseller, dia tidak hanya digunakan sebagai referensi oleh mahasiswa, bahkan semua institusi kementerian itu pakai buku ini. Bahkan saya dapat cerita dulu, almarhum Bapak Taufik Kemas itu tidurnya pakai buku ini, karena dia benar-benar interesting banget, fully interesting untuk tahu tentang apa sih sebetulnya di balik proses menentukan ideologi negara yang akhirnya kita sama-sama memilih Pancasila, bukan ideologi-ideologi lain yang masuk dari era prakemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan. Ini benar-benar referensi yang cukup bagus. Oke. Menggunakan kembali lagi karena mungkin kadang-kadang anak saya suka bolak-balik. Hari ini mereka sedang holiday, tidak ke sekolah, jadi suka bolak-balik di belakang saya, lari-lari. Oke. Itu adalah buku yang kita akan gunakan untuk pelajaran kita dan juga untuk referensi. Jadi, selain tadi tiga buku yang kebetulan saya punya, jadi saya perlihatkan. but the rest are already written at your RPS. Jadi di RPS kalian sudah tertulis di referensi buku-buku apa. Makanya nanti kalau kalian menulis paper, menulis makalah, dipastikan betul menggunakan buku-buku yang memang sudah ditentukan oleh teacher-nya, oleh gurunya. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai buku yang lain. it doesn't mean like that. It means you should put some of them of your major references. jadi kami dari tim dosen sudah memilikan buku-buku yang paling tepat, yang paling mudah didapatkan, juga paling cocok untuk sources kita karena kan ada acuan RPS yang sudah kita susun bersama. Jadi nanti pastikan kalian ketika membuat tugas kelompok, you use the same books. But you can also use another book. And then about system soal dan mengajar, we already know that we will have individual paper review and then group paper review. Jadi saya biasanya kasih individual paper review. Kalau if you can see from the RPS it is written I'm so sorry okay, it's written that you will have a textbook group paper and then actually use some of the topic will need your review. Jadi dari beberapa topik ini sebetulnya ada tugas review untuk mahasiswa. Di situ kan ada bacanya individual assignment, individual assignment, ada yang assignment for all group. Jadi ada yang individual assignment. Jadi mostly di sini kalau di kalau di topik yang saya ampuh you will have Pancasila as a philosophical system. Jadi ini adalah assignment untuk Pancasila as a philosophical system. Ada assignment-nya. Kemudian untuk individual assignment lain yang bisa kalian lihat semua di RPS itu kalian juga punya Pancasila as a system of ethics itu juga ada individual assignment and then for Pancasila as the development of science itu juga ada individual assignment and then for the rest also we will have an individual assignment for demokrasi Pancasila and for Pancasila transformation jadi nanti kalian bisa cek sendiri di RPS-nya ada beberapa individual assignment tugas individu dan ada beberapa tugas kelompok nah untuk tugas individu itu biasanya saya akan kasih mahasiswa pengerjaannya selama satu minggu nah karena saya belum line khusus nanti ini di sapitnya hari apa nanti saya akan komunikasi sama ketua kelas untuk reminder kalian atau you can check Google classroom jadi I will always use my Google classroom to remind you about your individual assignment about your group assignment okay the things that change maybe it's written for example assignment for all groups okay from the preview system kalau dari sistem sebelumnya saya tidak menentukan satu topik untuk semua kelompok ya tapi ini kayaknya kemarin mungkin ada usulan dari Pak Surya gitu kan supaya satu topik yang semuanya itu membuat paper kalau at the preview system I prefer one group for one topik jadi saya dulu sebetulnya lebih setuju satu grup itu di satu topik gitu sehingga dia hanya fokus mengerjakan satu makalah aja satu grup dengan satu makalah aja tapi hasilnya bisa maksimal ketimbang satu grup ngerjain berbagai macam topik tapi dipulisnya asal-asalan itu gak akan bikin kalian dapet ilmu menulisnya gak dapet substansinya juga mungkin gak dapet jadi that's why I'll check first untuk tugas ini apakah saya akan rubah atau tetap mengikuti RPS and then for the regulation for the individual assignment saya akan minta kalian menulis dalam format Times Nyeroman 12 dengan sepasi 1,5 sebanyak 1 sampai 2 halaman ini untuk tugas individu jadi review tugas individunya itu Times Nyeroman 12 spasi 1,5 dengan 1 sampai 2 halaman maksimal nah for the for the paper the technical aspect should be same Times New Roman 12 space 1,5 but for the pages should be 7 up to 10 pages jadi halamannya saja yang beda kalau halamannya harus 7 sampai dengan 10 halaman untuk tugas kelompok paper kelompok kalau untuk yang dikumpulkan ke saya untuk topik-topik saya kemudian what else oh yeah about the technical aspect jadi because I don't know why because I'm also a student like you I'm the pro student and I'm writing of my paper so I really really giving you any pressure to write a paper correctly okay or ideally jadi karena saya juga sama-sama nulis kayak kalian saya juga lagi nulis disertasi jadi saya benar-benar encourage mendorong kalian menulis makalah dengan baik dan benar teknik penulisan yang baik kemudian sistem penulisan makalah yang baik cara membuat referensi yang baik cara mengutip yang baik nanti saya akan kasih satu referensi supaya kalian pelajari kalau buat saya ini akan sangat mempengaruhi nilai paper kelompok jadi kalau kalian bikin makalah keren banget makanya isinya bagus substansinya bagus case tadinya bagus studinya bagus tapi jika tidak menulis saya tidak memberi skor atau poin jadi kalau kalian misalnya berantakan spasinya berantakan terus formnya berubah-rubah di depan time tiba-tiba di belakangnya areal kemudian spasinya yang harus saya justify tiba-tiba left or right yang harusnya dia lurus lurus rata tiba-tiba ada yang ke kiri ada yang ke kanan jadi aspek teknikal itu saya akan nilai kenapa karena itu akan sangat mempengaruhi skill menulis kalian sampai nanti kalian S3 itu pasti kepakai sampai nanti kalian S2 itu pasti kepakai kalian S1 pasti kepakai karena kalian D3 kalau tidak salah karena kalian nanti S1 S2 S3 pasti kepakai ilmu menulis makal itu pasti kepakai jadi kamu harus menulis grup paper sesuai dengan kaedah penulisan karya tulis ilmiah saya gak mau terima makalah yang berantakan yang tidak dirapikan yang warnanya kecampur-campur segala macam saya gak terima jadi harus rapi oke and then I also asking you to make compulsory references ini yang tadi saya bilang ada referensi maka referensi yang wajib oke referensi wajib itu adalah please not this oke please not ties referensinya yang pertama buku jadi kalian harus punya referensi buku di makalah kelompok kalian yang kedua itu adalah artikel jurnal oke you need to use jurnal artikel whatever the kind of artikel yang penting jurnal ilmiah jadi kalian harus menggunakan jurnal ilmiah sebagai referensi kalian if you asking me ibu what is jurnal ilmiah you can searching from google what is jurnal ilmiah and how do we can find it gimana cara kalian membedakan antara ini jurnal ilmiah atau bukan ini tulisan biasa atau bukan and how do you find it gimana cara menemukan jurnal ilmiah itu you can also searching by google but if you really want to check the things that you may found in the future bu ini bener gak sih makalah itu kalian boleh juga tanya sama saya kalau kalian mau memastikan itu yang penting kalian cari dulu by google everything is available in google and then third itu harus ada media masa when we talk about Pancasila it is really an up to that issue Pancasila itu adalah isu yang sangat up to that you can use any case study for everything banyak banget case nanti menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menganalisis alat analisa kalian dan kalian harus menggunakan referensi media what is media ibu media itu koran misalnya koran cetak boleh koran online boleh kalian tahu kan media online kompas detik kemudian apa namanya fifa.com tv1 news or maybe you read tribun segala macam pokoknya all kind of online media or hard paper media boleh koran boleh majalah boleh media media online yang kalian temukan but please don't use blog spot oke kalian tidak boleh menggunakan referensi blog nya si A misalnya oh bu dulu senior saya yang sekarang udah semester 4 misalnya dia pernah nulis paper Pancasila tubuh terus dia taruh di blog nya dia no you can't use it kalian gak boleh pakai itu dari blog karena blog bukan sumber ilmiah oke sumber ilmiah itu adalah buku jurnal atau ya media online media online ini pun juga kalian harus pintar-pintar membedakan ya mana media online yang valid mana media online yang abal-abal atau sebatas apa ya kayak C word misalnya jangan gunakan yang kayak gitu apalagi muatan kepentingannya banyak but use the most intelligible and valuable media online yang bisa kalian dapatkan and then fourth ini yang terakhir saya ingin kalian mencari menjadikan ceramah ceramah-ceramah video ceramah tentang Pancasila di Youtube sebagai one of your expenses jadi ini optional kalau ini optional jadi kalau kalian ngerasa oh ada nih bu ceramah Presiden Jokowi ketika di hari lahir Pancasila 1 Juni tahun lalu misalnya saya menggunakan itu sebagai referensi it's okay it's very good karena kan sekarang udah era teknologi saya I believe that most of you guys using Facebook and then you also watching Youtube even you use TikTok dan segala macamnya saya yakin kasih kalian menggunakan berbagai macam digital platform for your daily life not only for having fun but also for your study jadi kalian pasti pakai itu untuk belajar so I want you to choose one of your references from the Youtube jadi kalian boleh pakai satu referensi video dari Youtube sebagai bahan pembuatan paper kalian and then also I will asking you for one or two times maybe for review the video jadi saya akan meminta kalian untuk mereview mungkin satu atau dua video dari yang topiknya berkaitan erat dengan Pancasila especially for the last topic ini topik terakhir itu karena ini kebetulan topik yang memang muncul langsung dari Pak Yudi Latif jadi belum terlalu banyak referensi kalian nanti bisa lihat di Google agak sulit untuk menemukan apa namanya materi tentang transformasi sosial berbasis Pancasila jadi itu mungkin nanti saya akan minta kalian untuk mereview videonya video ceramah Pak Yudi Latif misalnya atau video diskusi dimana saya dan teman-teman saya dan satu grup di Zoom itu berdiskusi tentang transformasi Pancasila untuk topik cast tertentu jadi kalian akan menggunakan video itu baik itu dijadikan referensi paper ataupun tugas individu kalian yang akan saya kasih langsung sebagai tugas individu alright what else oh ya oke I'm also very open saya juga sangat sangat open untuk group consultation jadi misalnya ada dua kelompok atau tiga kelompok yang pengen berkonsultasi tentang menulis paper I always give this opportunity for my previous student jadi saya selalu kasih kesempatan untuk masa-masa saya sebelumnya sebelum kalian untuk making appointment or have group consultation jadi biasanya bu ada tiga kelompok nih yang mau konsultasi sama ibu and we will do it out of teaching time jadi kita akan lakukan itu di luar jam kelas karena kalau di kelas itu kita kan waktunya terbatasnya kayak ini aja saya baru ngomong pengantar aja sudah jam 9 misalnya padahal saya belum ngasih peliah jadi memang kita harus memanfaatkan waktu di luar itu tapi bukan berarti itu nantinya akan ya jadi belajar lagi dong bu ya that's up to you terserah kalian kalau kalian asking me for help you I will help you but if you don't want it's okay as long as you can you can write your paper properly and then you will try in your effort to get the best score for your group paper jadi kalau kalian ngerasa sudah bisa membuat group paper dengan baik it's okay you can do it by yourself but if you need a time to have a group consultation about the topic or about the writing system it's really I really open to give you a chance or the opportunity for having that kind of group consultation okay and then penilaian okay what is my score aspect actually first is understanding I'm really really happy if during the classroom for example student asking me any question or maybe answer the question jadi kalau nanti saya nanya bisa gak kalian menjelaskan sedikit tentang apa sih sebetulnya yang terjadi ketika Presiden Soeharto turun apa yang mendadak berubah dari pemahaman orang pemahaman kita orang Indonesia tentang Pancasila what was happen actually at that time misalnya saya tanya terus kalian menjawab menjelaskan dengan pemahaman kalian that would be very good itu bagus banget saya seneng sekali dengan siswa yang aktif dan hal-hal yang seperti ini itu sangat bisa menggantu mengkontrol nilai kalian karena kan kalian akan ujian dengan sistem multiple choice kadang kalau multiple choice itu kan orang hanya menilai dari benar dan salah tidak ada penilaian sifatnya cukup apa ya ya bisa nolong lah misalnya kayak kepala departemen saya bu ini gak bisa dibantu untuk supaya nilainya minimal C saya bilang bu kalau ini multiple choice you couldn't help them kita gak bisa nolong mereka yang memang pilihan gandanya banyak yang salah karena ini kan jawabannya exact kecuali kalau soal cerita kalau saya kasih kalian soal tertulis dan kalian menjawab tertulis saya bisa membantu nilai tapi kalau kliat ganda tidak bisa dibantu sama sekali nilainya karena itu benar-benar akan mengacu pada berapa banyak yang salah dan berapa banyak yang benar so the things that only can help you is your active jadi kalau kalian aktif di kelas menjawab menjelaskan aktif saat presentasi nanti bertanya sama temennya atau kalian even maybe you will try to give your opinion kamu misalnya pengen kasih tau pendapat kamu tentang ini segala macam that would be very good that would be give you an opportunity for give more school for me to get one close into the perfect sport for example to the to the perfect one or maybe just help you to help if you have any if you may in the future have some mistake during your exam okay okay jadi pemahaman aktif and then kemudian your English language and then also your commitment commitment kalian terhadap tugas individu jadi saya sebetulnya pasti ya lebih menghargai mahasiswa yang tugas individunya di submit on time daripada yang telat misalnya aduh gue internet saya mati gini-gini ya misalnya why don't you try to find another way kenapa kamu gak mencoba untuk berusaha kalau di rumah internet mati kamu bisa pergi ke rumah temen misalnya atau kamu bisa tethering dari handphone papa kamu yang mungkin wifi-nya lebih kenceng daripada handphone kamu jadi you need to do a lot of effort okay jadi kalau kalian pengen mencapai nilai yang bagus dan sukses tentu ya effortnya harus tinggi tapi ya kalau kalian sakit atau ada musibah pasti it's kind of different case and I will consider about it okay and then for the English okay as I mentioned as I already mentioned before I really appreciate if you use your good English while you're still learning by speaking jadi sambil berjalan sambil menulis sambil ngomong bahasa Inggris dengan baik sambil belajar but gak usah takut ya kalau misalnya tapi bu bahasa Inggris saya sangat terbatas nih nanti gimana ya apakah saya gak bisa dapat nilai A misalnya gak juga we will see that from your active kalau kalian aktif menjawab even kalian mix up your language with bahasa it's okay terus kalau misalnya kalian berusaha untuk presentasi but you you want to really give your a great presentation gitu kan itu juga bisa sangat menolong nilai kalian jadi pokoknya untuk foreign English kita akan tetap learning by speaking and learning by doing okay and oh ya untuk individual review sama group review apakah ibu sedetail itu terhadap bahasa Inggris kita apakah ibu akan sedetail itu terhadap paper assignment kita ya tentu saya akan sangat detail mengecek apakah tenis kalian sudah benar ketika kalian membuat tugas apakah apa namanya cara pengutipan kalian sudah tepat dalam akal kalian tentu saya akan sangat consider jadi sebisa mungkinlah berusaha untuk menulis dalam bahasa Inggris untuk berbicara dalam bahasa Inggris and also write your paper properly in English and also your individual assignment in English okay jadi sebisa mungkin kalian berusaha okay I think that enough for the explanation of my study system before we continue maybe you have any question sebelum kita teruskan mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang tubas keliah tubas individu kemudian tentang ibu kalau absen kita menentukan gak misalnya ya itu kalau absen sebetulnya ditentukan langsung oleh prodi jadi misalnya kalau yang sampai gak masuk lebih dari tiga hari apakah itu menentukan itu pasti menentukan yang penting selama kalian menjelaskan ketidakhadiran tapi saya yakin pasti ada dari awal ibu Atun sudah menjelaskan misalnya tidak boleh absen lebih dari tiga kali karena itu nanti akan sangat menentukan kan ada waktu wajib untuk kalian masuk sebagai mahasiswa jadi itu juga sangat menjadi considerate oke so do you have any question about myself for example or maybe about your individual assignment or your group paper ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke materi kuliah pada pagi hari ini saya soalnya nggak bisa ngelihat kalian semua ya karena kan saya sedang buka slide jadi saya nggak bisa lihat mahasiswa izin ibu ya ya perkenalkan nama saya Maula Maula Karima ibu saya mau nanya tentang review yang mandiri yang sendiri-sendiri itu apakah harus berbentuk paragraf atau soalnya saya sendiri punya style untuk review bu kayak ada tabel gitu yang yang satu kolom untuk domain coin terus yang satu kolom lagi untuk detail satu kolom lagi untuk summary-nya nah kalau gitu boleh nggak ibu nah oke actually i i also been doing the same sama kayak kamu saya juga bikin critical review dengan sistem table tapi kalau saya lebih prefer kalian membuat dalam paragraf kenapa dalam paragraf because if you do this it will help you to write your own paper kalau kalian menulis review dalam paragraf itu akan melatih skill menulis kalian jadi saya ingin tugasnya itu menggunakan paragraf ya jadi by paragraf system and then itu bisa menolong kalian untuk belajar menulis paper yang baik nantinya baik untuk tugas kuliah ini ataupun tugas kuliah lain nah kemudian tadi saya lupa mengasau oh ya untuk reviewnya bukan cuma sekedar mereview perkuliahan misalnya nanti saya mau menjelaskan apa yang terjadi di arah reformasi dengan perubahan yang paling fundamental dengan Panyasila kita terus kalian hanya menjelaskan oh ya menurut Ibu Novia atau menurut buku ini menurut ini yang terjadi adalah blablabla tapi you have to also insert some of your own opinion saya berharap kalian akan memberikan sedikit opini kalian tentang apa yang sudah kalian baca dan apa yang bisa kalian paham dari situ jawabannya cukup jelas jelas thank you ya you're welcome maybe another guys do you have any question oke if you don't have any question then we will start ini sekarang jam 8 sama gak ya jam kita kalau di saya sekarang jam 8 55 all right we will continue but I need to drink we will jump into the topic this morning we will talk about the history of Kancasila and okay anyway ada yang sudah baca mungkin dari referensi yang kalian punya about this topic maybe you guys already read about the history of Kancasila because at the previous topic you learn about the period during the royal or the kingdom era kalian sebelumnya belajar tentang Kancasila di era kerajaan and then sekarang kalian akan masuk ke era yang lebih modern yaitu era sejarah Indonesia di Indonesian history maybe ada yang sudah baca tentang topik ini oke if you don't have anyone kalau kita nggak punya oke baiklah saya lanjutkan if you see from the references oke we need to divide the years for the Kancasila and the current of Indonesian history and we divide it become five times jadi kita ngebagi itu atas lima period oke from the pre independence era it was 1908 to 1945 and then Pancasila at the era of independence kemerdekaan di 1905 and then Pancasila at the era of order lama atau old order 1945 into 1965 1965 into 1965 into 1988 actually it was reformation and then the era after the reformation 1998 into nowadays okay so what what actually the big momentum that remind us about how do we choose Pancasila apa sih sebetulnya dari sejarah panjang Pancasila itu yang paling apa ya namanya kalau zaman sekarang kita bilangnya paling viral ya yang paling teringat di benak kamu atau momentum yang paling besar yang paling menentukan kenapa sampai Indonesia choose Pancasila as the ideology rather than another ideology okay so in 1908 you guys maybe remember the history of kebangkitan nasional kalian ingat teman-teman di 19 dari 1908 sampai dengan 1945 ada beberapa big momentum there were a big historical line start from kebangkitan nasional berkumpulnya para pemuda dalam apa ya yang dibangun atas kesadaran untuk menyatukan untuk memerdekakan karena kan kita been already under colonialized Belanda jadi kita udah dibawa penjajahan Belanda kemudian di tahun 1908 dikenal sebagai hari apa namanya momentum kebangkitan nasional and then sekelompok pemuda itu berkumpul bareng dan mereka merasa ada satu tujuan bersama yaitu mewujudkan kemerdekaan dan yang dilandasi keinginan bersama yaitu untuk menjadi merdeka jadi ada peristiwa kebangkitan nasional di 20 Mei kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu juga one of the biggest historical moment that bring actually bring us into the chosen of Pancasila as our ideology jadi ada dua momentum besar nanti kalau kalian menjelaskan yaitu hari kebangkitan nasional dan tentu saja Kongres Pemuda 1928 yang menentukan kenapa akhirnya kita memilih Pancasila Pancasila as our ideology and then how do we connect the dots each other gimana sih cara kita menghubungkan setiap historical setiap momentum besar ini sebagai momen dimana Pancasila itu akan lahir misalnya kenapa di menghubungkan antara kebangkitan nasional dengan Sumpah Pemuda karena karena kita sejak bahkan sejak era kerajaan itu sudah diikat oleh perasaan yang sama yaitu keinginan untuk hidup bersama keinginan untuk merdeka jadi yang paling besar major the biggest major that bring us into this condition itu sebetulnya adalah keinginan untuk hidup bersama jadi itulah yang akhirnya ada historical line dimana kebangkitan nasional orang-orang sudah berbicara tentang kayaknya kita harus merdeka gimana caranya supaya kita merdeka ya sudah berarti kita harus membentuk negara harus mendeklarasikan kemerdekaan tapi negara itu tidak hanya berdiri sebatas kita bebas dari penjajahan enggak we need an ideology jadi kalau kalian tahu if you remember during those period itu there were also emerging many ideology jadi kalian pasti pernah dengar ideologi komunisme liberalisme kemudian sosialisme dan lain sebagainya itu juga tumbuh di tahun di abad memasuki abad ke-19 jadi ketika di luar itu bergejolak tentang ideologi yang kira-kira mau dipakai oleh negara tertentu atau oleh oleh sekelompok orang tertentu dan itulah saat dimana juga Indonesia kemudian berusaha untuk punya ideologi punya ideologi sendiri jadi historikalnya sudah jelas teman-teman 20 sumpah pemuda hari kebangkitan nasional itu menyatukan pemuda Indonesia seluruh elemen negeri ini bersatu untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan untuk bisa merdeka tentu kita harus punya ideologi yang kita deklarasikan dan itu juga sebagai satu sarat penting untuk menyatakan kemerdekaan kita juga selain kita berusaha untuk mandiri atau berusaha untuk independen dari penjajahan Belanda oke alright and then 1945 teman-teman maybe you have already read as I mentioned before this book ya buku yang BPUPKI ini tell us a story about sidang BPUPKI jadi mulai dari pertama masih BPUPKI kemudian dia berubah berubah nama menjadi PPKI apa sih sebetulnya fungsi dari lembaga ini fungsi dari lembaga BPUPKI dan PPKI itu adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia of course during those reparation process we need to what's that create ideology regulation undang-undang dasar legislation tentu kalau negara itu mau berdiri kita butuh ideologi kita butuh struktur pemerintahan kita butuh undang-undang butuh legislasi kita butuh sistem pemerintahan kita butuh apa ya namanya sistem politik kalau kita mau ngebangun satu negara so sebelum kita menentukan sistem pemerintahan sebelum kita menentukan sistem politik kita sebelum kita mau pilih sistem parlemen kita tentu kita harus punya ideologi dasarnya dulu kita harus punya ide dasarnya dulu yang nantinya sistem-sistem yang lain itu akan mengacu pada ideologi jadi kenapa kemudian the teks the main teks of the BPUPKI first of all is making an ideologi jadi pertama kali harus menentukan Pancasila nah karena itu di sidang BPUPKI dan sidang PPKI yang sudah mungkin kalian sudah baca itu ditentukanlah diputuskanlah jadi ada di sidang BPUPKI pertama itu kalau tidak salah tanggalnya di di 1945 itu setelah merdeka dia untuk menesahkan sorry itu PPKI jadi BPUPKI itu dibangun sejak pertama kali Pancasila mulai dirumuskan di bulan Juli makanya kita kan sekarang sering sekali berada dalam polemik sebetulnya Pancasila dimana sih di Juni atau di Mei atau di Agustus ada 3 versi yang sebetulnya ketiga momen tersebut adalah hari-hari yang tanggal-tanggal yang sebenarnya bersejarah tapi memang akhirnya ditetapkan di 1 Juni karena waktu itu terdapat kesepakatan antara tim yang memang duduk di BPUPKI untuk merumuskan 5 sila dalam Pancasila jadi kan kalau kontroversinya you guys find it that there is model of 5 sila ada 5 sila ada 4 sila even ada juga model piagam Jakarta that put 3 objective word about religiosity jadi kan kalau piagam Jakarta itu Pancasila yang ada unsur religiusnya dimana sila pertama itu write down about percaya kepada Allah SWT sementara karena kita ini plural banyak agama jadi akhirnya dihapuskan dan kemudian diputuskanlah di bulan Agustus sebelum kamerdekaan yaitu 5 sila tersebut jadi well actually there is one of the controversial about the rest of Pancasila ada yang bilang bukannya dibangun di era Orde Lama ya Bu no it is not well actually Pancasila has been created even before di Orde Lama were born were emerging jadi bahkan sebelum Orde Ramayra Soekarno dimulai itu Pancasila sudah dirumuskan oleh para founding father oleh Muhammad Yamin jadi mereka sudah berkumpul bareng untuk berdiskusi tentang apa sih sebetulnya ideologi kita dan poin-poin apa yang harus masuk dalam sila-sila tersebut oke and then 18 Agustus we already entered di Pancasila era of independence jadi di 18 Agustus 1945 akhirnya Pancasila ditentukan sebagai dasar negara this is also one of the very biggest momentum in our history jadi ini adalah juga apa namanya satu sejarah yang penting sejarah besar dalam apa namanya historik kita bahwa Pancasila itu didesahkan sebagai dasar negara di 18 Agustus 1945 melalui sedang PPKI jadi kalau sebelumnya semua disiapkan melalui sedang BPUPKI kemudian disedang PPKI ditetapkan oke oke if we move back to the pre-independence era there is also values that makes we believe that kenapa Pancasila itu dimulai dengan ketuhanan and then humanity and then nation persatuan and then demokrasi and then end up with kesejahteraan sosial karena apa karena yang tadi saya udah mention ke teman-teman di era 1908 itu gerakan perhimpunan Indonesia yang ditandai dengan kebangkitan nasional dan gerakan 28 Oktober Suma Pemuda itu adalah salah satu isu yang diangkat adalah tentang persatuan jadi memang mostly sejarah kalau kalian melihat pada runtutan sejarahnya sejak 1908 bahkan sebelum di era kerajaan kita memang disatukan oleh rasa persatuan that's why persatuan itu menjadi one of the most important sila tidak ada semuanya important yang maksud saya one of the important values nilai yang paling penting untuk masuk dalam ideologi kita itu ya kenapa kemudian ada persatuan jadi kenapa saya menjelaskan dari pre-independence tentang apa namanya tentang sumpah muda dan lain-lain karena memang ada nilai yang kemudian kita tarik untuk masuk ke dalam sila dalam Pancasila itu sendiri oke actually oh ya di 29 April yang tadi saya sudah sebutkan juga 1945 ketika BPUPKI itu terbentuk ya itu terdiri dari 60 orang dan waktu itu ketuanya ada Wijo di Ningrat jadi memang sampai akhirnya kemudian mereka dibubarkan menjadi PPKI setelah Independence Day setelah Independence Day Corvation jadi teman-teman perlu juga ya mengenal walaupun it's really difficult for us to remember saya sendiri juga kalau ditanya siapa bu yang 60 orang itu saya juga gak hafal nama-namanya gitu kan tapi you guys still need to read the history and then maybe remember some of the major figures like Muhammad Yamin kemudian Soekarno kemudian Muhammad Hatta and then Ki Bagus Hadi Kusumo you know these people also Supomo Supomo juga one of the major figure behind of Pancasila Way or the burn of Pancasila jadi Supomo juga karena dia punya versi Pancasila yang juga dia ajukan berdasarkan gagasan pemikirannya itulah yang kemudian beberapa tokoh ini harus kalian cukup remind in your mind nah sebagai bocoran aja kadang-kadang kalau pasturnya kalau kasih soal dia suka nanya nama suka nanya tanggal jadi guys jadi teman-teman mahasiswa juga perlu aware tentang ini kalau saya sih basically gak pernah nanya soal nama karena saya tipikal orangnya juga gak gampang menghapal juga karena saya sangat-sangat well understood but I'm really having a difficulty in remember something gak tahu ya mungkin apa biasanya kan perempuan melewati proses melahirkan jadi katanya syarafnya banyak yang putus jadi biasanya kita suka lupa gitu cuma saya sangat mengencourage kalian untuk mengerti prosesnya mengerti sejarahnya but it's also good for you if you remember the name the date or anything else that will be important especially for your learning process okay and then oh yeah during the independence okay Bung Karno has is very that momentum speech on 1st of June 1945 ini dia kenapa kemudian hari lahir panjang ditetapkan di Sabtu Juni karena at that time Presiden Soekarno sorry belum Presiden ya Bung Karno membacakan pidatonya pidatonya tentang 5 butir gagasan tentang dasar negara okay yaitu nasionalisme internationalism atau humanity kemanusiaan and then demokrasi mufakat and then welfare state atau welfare social welfare kesejahteraan sosial and then ketahanan ketahanan yang sorry ketuhanan ketuhanan yang berkebudayaan ini juga sebetulnya agak-agak kontroversi karena orang berpikir kita sempat mau dikembalikan ke term of ketuhanan yang berkebudayaan but then we choose to have only ketuhanan yang maesah kemarin sempat rame sempat booming mau balik ke Trisila and then we again depend the 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 formation the formulation of Pancasila as this 5 jadi kita akhirnya tetap mensepakati berusaha untuk mempertahankan yaudah Pancasila Pancasila aja tidak usah diganti jadi Trisila atau what is that Eccasila or something like that we need to be very apa namanya straight into this very basic opinion okay and then that is during the independence and the independence free independence and the independence area okay do you have any question or we can jump into another era that is Pancasila at the independence day I already mentioned before guys I'm so sorry I didn't put this slide before oh yeah there is also one of momentum tragedy that is pengoboman Hiroshima dan Nagasaki okay because that momentum that very sad momentum give Indonesian opportunity to declare their independence jadi ketika terjadi pengoboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki Indonesia untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan makanya kita kayak orang yang lagi apa ya merdeka di atas penderitaan Jepang it doesn't it doesn't seems like that actually karena memang momentumnya ketika Jepang diserang bom kemudian mereka melemah kekuasaannya akhirnya kita bisa ngambil gerak cepat gear check banget untuk mendeklarasikan kemerdekaan jadi ini adalah momentum penting yang juga melahirkan Pancasila okay I mentioned before about PPU-PKI change into PPKI and then the second atom bomb was dropped and then Jepang surrendered to Amerika okay setelah akhirnya Jepang mengaku kalah ke Amerika dan sepertinya kita bisa lebih mudah mendeklarasikan semakin lebih mudah mendeklarasikan kemerdekaan karena peluangnya semakin besar dan pada Agus 16 ada negosiasi untuk berjalan antara orang dan orang jadi ini yang tadi saya ceritakan proses PPU-PKI terbentuk mendiskusikan tentang persiapan kemerdekaan and then we proclaim the independence on Agus 17 and then Jakarta-Kerter juga tadi yang sudah saya jelasin was later ratified by PPU-PKI station on 18 from the 19.45 constitution jadi kita kemudian menjadikan poin-poin gagasan tentang memasukkan Allah subhanahu persilah pertama sebelum masuk ke dalam Piagam Jakarta dari Piagam Jakarta and then kita menentukan menggunakan wordingnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa jadi ini adalah some of the big momentum that show us the historical Pancasila during that independence period ok we jump to the Pancasila of the Orde Lamas era so so then as you know that after we declare our independence and we we decided to use Pancasila as our best ideology as our fundamental norm or fundamental ideology and then we have first in a history the government system the podcast system kita punya sistem pemerintahan untuk pertama kali pasca kemerdekaan yaitu Orde Lama yang walaupun di dalam era Orde Lama itu ada macam-macam pemerintahan juga ya karena kita juga pernah punya parlementer model kita pernah punya serikat model dan kita sudah coba we did try to variant system and then again we come back to the republic one jadi setelah kita coba parlementer kita punya kalau gak salah 6 sampai dengan 6 perdana menteri and then we back again into the presidential system kita sudah pernah mencoba itu gitu menerapkan gimana kalau Indonesia sistemnya parlementer aja tapi ternyata it didn't work and then we back into the republican model jadi kita akhirnya kembali ke model republik yang lebih ke presidensial oke karena mostly yang parlementer itu biasanya mereka memang having kind of a kingdom biasanya mereka punya sistem yang kayak kerajaan gitu kan itu biasanya mereka akan menggunakan sistem parlementer karena harus ada balance of power tapi ada beberapa negara-negara di di daerah Eropa yang sebetulnya actually it's not a model of kerajaan tapi mereka mengimplementasikan sistem parlementer kayak misalnya Jerman gitu kan karena mereka have ideologi that is not connectable with the presidensial model jadi karena tidak cocok dengan model presidensial akhirnya mereka parlementer gitu kan ada beberapa ideologi yang tidak cocok dengan presidensial model karena dalam presidensial model itu biasanya the power will be hold by the president jadi that's why as we know that those our president are very powerful were very powerful presiden-presiden kita itu sangat powerful karena mereka karena kita mengadopsi sistem presidensial jadi itu dia kenapa kemudian di era orde lama setelah Pancasila being decided as I was said ideology and then Soekarno start to social social socializing socializing this this opinion or this idea about Pancasila oke jadi bahkan disosialisasikan dideklarasikan sebagai ideologi negara kemudian disosialisasikan and then dibentuklah juga GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang juga based on the Pancasila as the fundamental as the fundamental values to to create another kind of regulation that needs to be to be created karena kita baru ngebangun negara baru jadi we need some of the elements oke jadi ada elemen yang harus disiapkan sampai dengan GBHN oke we'll talk more about GBHN at the next day and then sampai akhirnya Presiden Soekarno jatuh oleh MPRS mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa waktu itu Presiden Soekarno akhirnya jatuh dan kemudian kita berpindah ke era order baru no one want to answer it oke jadi kalau nggak ada yang mau jawab jadi memang kenapa sih akhirnya di era order baru Presiden Soekarno jatuh oke there were some historical momentum that make Presiden Soekarno jatuh yang pertama adalah perubahan undang-undang dari undang-undang sementara yang they at that time our founding father wanted to make apa ya more perfect maybe more perfect regulation they changed undang-undang negara 1945 menjadi undang-undang sementara yang disitu memasukkan sistem parlamenter dan lain-lain but sadly it didn't work semuanya tidak bisa berjalan dengan sebagaimana semestinya ya karena ya mungkin there were a lot of factors from outside and also from inside jadi kita tidak berhasil dengan berbagai perubahan undang-undang tersebut yang akhirnya itu membuat posisi Soekarno sangat lemah dianggap tidak mampu sampai titik itu beliau akhirnya dianggap tidak mampu untuk melakukan pembuatan sistem politik yang ideal untuk Indonesia and then also because at that time there were a lot of rebellions banyak sekali penjaj sorry apa apa rebellions bahasa Indonesia pemberontakan banyak sekali pemberontakan gitu kan DITII waktu itu kemudian juga ada yang menginginkan negara DITI yang menginginkan negara Islam kemudian pemberontakan oleh komunis karena during 1955 itu kan kita lagi perang ideologi antara Amerika dengan Soviet itu adalah momentum dimana perang ideologi itu mereka berusaha untuk mencari menebarkan pengaruh jadi negara-negara besar negara-negara super power di era tersebut itu berusaha untuk mencari gerutnya akarnya gimana supaya ideologi mereka dipakai di Indonesia jadi mereka rebut-rebutan pokoknya kita banyak banget dapet tantangan ideologi dari luar karena Amerika bilang udah lu liberal lu liberal aja kayak kita Indonesia atau kalau Rusia China dan sebetulnya bilang Indonesia lu komunis aja sama kayak kita atau lu sosialisme segala macam lu jangan sampai liberal jadi memang itu adalah proses perebutan kekuasaan perluasan kekuasaan perluasan pengaruh jadi memang momentum ini dimanfaatkanlah oleh kelompok separah partisme partai komunis Indonesia untuk ya bikin rebelian bikin kerusuhan dimana-mana jadi ini juga dianggap Presiden Soekarno tidak mampu mengatasi those rebelians jadi itu yang akhirnya kemudian juga mengguncang kekuasaan beliau untuk akhirnya sampai turun gitu kan selain juga pemberontakan PKI kalau kalian ingat in that moment you guys already haven't ever listen about NASAKOM saya yakin kalian pasti pernah denger NASAKOM NASAKOM itu adalah ide atau gagasan yang diusung oleh Presiden Soekarno karena dia ingin memberikan jalan tengah pada semua ideologi jadi nasionalisme agama dan komunis jadi waktu itu kan Presiden Soekarno berusaha untuk Yaudah lah yang pengen nasionalisme seperti funding padar kita yuk monggo ideologinya kita pakai yang pengen religius seperti apa namanya teman-teman apa Syari dan kawan-kawan yang pengen lebih religius itu juga it's okay yuk kita pakai juga terus teman-teman yang kayaknya pengennya sosialisme banget komunis banget yuk kita pakai juga kita pakai NASAKOM aja gitu kan waktu itu Soekarno mengusulkan tapi akhirnya ternyata gagasan ini menjadi apa ya bumerang untuk Presiden Soekarno yang tadinya dia melempar gagasan yang diharapkan bisa menjembatani segala macam perbedaan AOP ini termasuk menangani para rebellion ternyata balik kena ke diri sendiri dan itu jadi senjata yang menjatuhkan Presiden Soekarno akhirnya berakhirlah era Orde Baru era Orde Lama lewat SuperSmart yang kemudian muncul era baru Presiden Soekarno turun dan diangkatlah Presiden Soekarno karena beliau dianggap berkontribusi kemudian dianggap berjasa terhadap penumpasan G30 terhadap penumpasan Partai Komunis Indonesia jadi Presiden Soekarno dianggap sukses mengatasi para-para pemberantah komunis tersebut dan tetap berusaha untuk mempertahankan pasila akhirnya kita start our new period yaitu era Orde Baru Okay So until this stage do you have any question before we continue there are only two slides left Okay ada yang mau tanya atau mungkin pengen menyampaikan opini saya izin bertanya iya silahkan tapi sorry ya saya I'm so sorry because I couldn't see you yes let me introduce myself my name is Hertina Yul I want to sorry what is your name Hertina Yul oh okay Hertina mohon maaf jadi tadi di Orde Lama itu banyak terjadi pemberontakan banyak terjadi karena ada beberapa perbedaan ideologi yang pada dasarnya kan ideologi negara itu udah panjang sila sebenarnya dan di awal pun Mem sudah menyinggung kalau persatuan itu nilai yang paling penting untuk masuk ke dasar negara menurut Mem itu kenapa sih bisa terjadi pemberontakan padahal dasar negara udah ada dan persatuan juga sebagai nilai penting pun sudah dimasukkan dalam ideologi ideologi negara seperti itu lalu udah men segit aja oke thank you so much well thank you so much Hertina for that question yes that's why since the very begin kita sudah melihat di era 1908 kebangkitan nasional kemudian juga konferensi apa sih waktu itu konferensi masih kalau kalian nonton film Hors Cokro Aminoto yang dibintangi oleh Reza Rahardian misalnya kalian nonton filmnya kalian bisa lihat disitu anak-anak muda udah kumpul bareng yuk kita pengen merdeka kita pengen tapi untuk merdeka kita harus bersatu setelah kita bersatu kita ngapain lagi kita harus bikin ideologi karena negara butuh ideologi kita harus jalan lewat apa sementara ada orang yang ini Islam ini Jawa banget ini Islami banget kemudian ini karena dia sekolahnya di Eropa misalnya kan zaman dulu ada ya beberapa anak saudagar yang sekolah keluar negeri banget ke Eropa sana dan mereka mungkin pemikirannya sangat western jadi tapi yaudah kita bikin Pancasila aja supaya itu bisa menyatukan semua gagasan kita yang berbeda but also as I already mentioned before ini juga adalah tentang terang pengaruh jadi mostly itu kalau kalian lihat sejarah pemberontakan itu yang mendominasi itu bukan faktor faktor yang internal ya tapi lebih ke faktor yang eksternal kenapa faktor yang eksternal karena apa karena pasti akan selalu ada kalau kita ngomongin sekarang sampai oknum dari luar yang ingin memecah belah persatuan bangsa dan apalagi karena di tahun tersebut adalah era dimana perang ideologi antara liberalisme dan komunisme itu sangat kuat jadi teman-teman if you know guys those rebels couldn't even couldn't even couldn't apa ya get their own what is it immunities for war or something jadi mereka tuh bahkan sebenarnya enggak kalau mereka tidak disokong oleh negara-negara kuat di luar sana mereka sebetulnya tidak punya cukup senjata untuk memberontak dapat dari mana kalau bukan dari asing dapat dari mana senjata-senjata yang mereka pakai untuk memberontak kalau bukan dari luar terus also you know the history of partai komunis misalnya itu kan mereka yang memimpin partai komunis itu kan udah duluan dari luar negeri udah duluan berangkat untuk belajar ke Rusia udah duluan mereka didempleng didempleng diajarin dicuci otaknya duluan di Rusia jadi abis baru mereka balik lagi ke Indonesia untuk yaudahlah lo jadi agen kita nih agen komunis di Indonesia gitu kan nanti kita juga belajar tentang tentang what is actually happen during those ideologies jadi memang faktor terbesar yang menyebabkan kenapa kita bisa diguncang itu adalah pengaruh dari luar pengaruh dari perang ideologi antara barat dengan timur jadi kalian tau kan era perang ideologi itu era apa ya dulu kita sebutnya world war world war 1 world war 2 gitu kan sampai akhirnya kan kita cold war nah di era perang dingin itulah kemudian kuat sekali bersangat memengaruhi harusnya nih Indonesia nih komunisme aja harusnya Indonesia nih liberal aja jadi semua rebellions atau pemberontakan itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh perang ideologi oleh negara-negara besar negara-negara barat kalau dulu kita taunya ada dua kubu timur sama barat jadi memang faktor terbesarnya adalah perang antara timur dengan barat yang memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka ke Indonesia jadi ya sama kalau kita sering ngomong kan terorisme aslinya kayaknya gak dari Indonesia dibukanya terorisme tuh kayaknya kita diadu domba deh sama luar negeri sana deh kayaknya kita dicuci otaknya deh ya mostly memang kalau kita bicara soal apa ya modal dasar kita sebagai maksa Indonesia yang memang sangat-sangat ingin bersatu basic basic nalurinya tuh orang Indonesia tuh ingin bersatu ingin bareng-bareng tidak ada yang yang individualis seperti di luar gak kayak gitu jadi memang kita udah punya modal dasarnya tapi terjadi semua itu ya karena besar pengaruh dari luar itu kalau secara secara apa faktor terbesarnya tapi faktor internal juga mungkin ada banyak kekecewaan jadi ada banyak kekecewaan dari DITI kemudian dari PKI kemudian apa ya pemberontakan lain terjadi sampai area suar atau jatuh tentu banyak sekali kekecewaan kita tahu kan waktu itu kan proses pemerintahan itu terpusat di Pulau Jawa sehingga banyak pemberontakan terjadi di luar Jawa ya kan jadi itu yang akhirnya bikin mereka merasa kok kita gak diurusin kenapa semua founding father ngumpulnya di Pulau Jawa dan hanya berpikir deployment after Independence Day focusing in Java Island only jadi ya kecemburuan karena memang pembangunan waktu itu baru difokuskan di Pulau Jawa aja dan itu yang yang juga akhirnya secara internal menjadi faktor kenapa sampai ada banyak sekali pemberontakan atau rebellion bagaimana Hertina sudah cukup jelas cukup jelas terima kasih oke baik we jump in to next slide ya karena memang kita sudah 9.32 jadi ini adalah di era Orde Baru kalian sudah tahu Pasir Soekarto becomes president and then stipulation of MPR bla 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 oke ini tentang P4 and then Soekarto was also oke jadi di era Orde Baru yang paling penting untuk diingat yang terjadi di era Orde Baru adalah kita melihat Pancasila digunakan sebagai kekuatan politik Pancasila dia dianggap sebagai sesuatu yang holy apa ya suci jadi kayak seolah-olah yang lain itu tidak bisa masuk gitu sampai akhirnya ada dulu itu kalau di jaman saya sekolah ada penataran P4 ya dimana setiap anak yang mau masuk entah itu SMP SMA kuliah itu pasti akan mengikuti penataran P4 yaitu semacam apa ya kayak semacam pendidikan lah pendidikan untuk diberikan pemahaman tentang apa sih sebetulnya Pancasila gitu kan tapi memang at that time kita merasa bahwa no Indonesian believe that Pancasila was used by as a political forces jadi Pancasila itu kayak di bagai jadikan sebagai alat oleh Presiden Svarto untuk bisa membekukan gagasan-gagasan lain jadi seperti mematikan ide semua ide harus fokus pada Pancasila sebuah ide harus fokus terhadap ini dan itu kemudian memberikan semacam supremasi untuk apa ya untuk Presiden atau penguasa untuk bisa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan atas nama Pancasila jadi that's why kita agak-agak trauma teman-teman pasti tahu kalau kita trauma dengan Pancasila di era Soeharto dan ini yang paling major dari learning about what is Pancasila di era of Ardebaru jadi yang saya bilang trauma kita cukup besar terhadap Pancasila di era Soeharto karena dijadikan sebagai alat kekuatan politik jadi sebetulnya yang ideologinya tidak salah tapi yang yang menggunakan ideologi sebagai alat politik itu yang kemudian membuat kita agak membuat kita melihat bahwa Ordebaru bukan sejarah yang baik tentang Pancasila walaupun kita harus mengakui bahwa kalau dulu itu kita selain memang karena P4 tapi kita benar-benar jadi orang yang berusaha untuk paham betul oh ternyata Pancasila itu sila pertama ini bahkan kita kalau dulu kita kan diwajibkan untuk menghapal kalau dulu saya SD itu udah harus menghapal Pancasila upacara setiap hari dibacain Pancasila kemudian juga pagi-pagi kadang mau masuk kelas harus baca Pancasila dulu yang lima sila itu sampai dengan kita benar-benar hapang masuk ke otak masuk ke hati masuk ke pembulu nadi jadi benar-benar harus menjadi apa ya guide lah untuk kita dalam bersekak dan berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari and then sampai akhirnya aspek politik menjatuhkan Presiden Sulaharto di era Orde Baru I'm not gonna mention you about what is the historical jadi saya gak akan ceritain gimana runtuhnya Orde Baru lewat reformasi karena itu kalian pasti sudah tahu kalian juga pasti menjadi salah satu pelaku sejarah di era reformasi kalian 98 udah lahir belum ya udah ya atau janjian kelahirannya di 2000 semua lagi jadi memang kalau saya sendiri di 98 itu kayaknya udah pengen masuk SM udah mau kuliah kayak waktu itu jadi saya bisa lihat betul reformasi apa yang terjadi kerusuhan dimana-mana dan kemudian kenapa akhirnya Suaharto turun termasuk apa yang terjadi dengan pemaafan tentang pandisila pada saat itu oke and then jam itu di era reformasi jadi saya bacakan dulu untuk teman-teman first is Pancasila is used as a tool of legitimasi and the second is the collapse of the national economy during the reformasi period and then reform prosecutions and then Pancasila as a source of law and then 2009 the director general of higher education credit attempt to study Pancasila education MPR conduct di empat pilar and then we establish Pancasila as a source of everything and the source of law jadi ini adalah era reformasi sampai dengan hari ini oke yang pertama kalau tadinya Pancasila itu dianggap sangat sakti kita kenal sebagai Pancasila sangat sakti sampai-sampai dia dijadikan sebagai alat presiden untuk melancarkan niatan-niatan politiknya and then pasca reformasi dia tetap menjadi alat untuk legitimasi tapi sebatas di wilayah ideologi negara jadi lebih fundamental sebetulnya peran dan fungsinya nanti kita akan bicara ya soal Pancasila as a fundamental norm di topik berikutnya and then waktu itu crisis economy the call of national economy and then kita mungkin makin merasa bahwa nasional kita sedang diuji karena banyak prosekusi di mana-mana kalian lihat waktu itu ada konflik kemudian juga konflik rasial kemudian juga ada kekerasan terhadap Chinese dan lain sebagainya dan itu juga benar-benar sangat politis sebetulnya ya isinya sangat politis tapi pada akhir kita meyakini Pancasila sebagai sumber-sumber hukum itu juga di era reformasi berusaha bagaimana agar Pancasila itu bukan dijadikan sebagai alat politik sebagai legalitas politik yang sifatnya lebih ke simbol bukan tapi lebih kepada bagaimana mengambil lima sila dalam Pancasila tersebut sebagai basis hukum untuk menentukan regulasi perapuran dan lain sebagainya itu kita coba untuk kondisikan di era reformasi oke kemudian tahun 2009 kementerian pendidikan dan kemudian akhirnya memutuskan Pancasila sebagai mata kuliah dalam pendidikan tinggi di Indonesia karena sebelumnya memang dia kan ada pendidikan Pancasila itu kita SD SMP SMA belajar tapi kemudian pas kuliah kita juga punya mata kuliah dasar yaitu pendidikan Pancasila yang sekarang kalian sedang pelajari dan kemudian MPR juga mensosialisasikan empat pilar jadi kalian tahu bahwa kita mengenal empat pilar itu sebagai fundamental yang berdirinya suatu negara jadi kalau dalam kalau untuk yang muslim kalian yakin bahwa sholat adalah tiang agama misalnya kalau dalam kuatnya Indonesia apa sih tiangnya yaitu empat pilar tersebut yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian apa namanya nih saya lupa ada dua lagi mungkin ada yang ingat empat pilar oke nanti kita cek ya cek bersama di Hanes Hanesli memang saya banyak sekali lupa apalagi sekarang saya sedang tri semester pertama jadi lumayan gonjang-ganjing juga tapi meyakini empat pilar itu juga adalah part dari sejarah Pancasila yang tidak bisa kalian apa ya lupakan atau ini adalah sesuatu yang harus kalian pahami betul tentang Pancasila di era reformasi yaitu tentang empat pilar yang diperjuangkan oleh MPR hari ini untuk disfosialisasikan dan kemudian yang terakhir yaitu tentang membangun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber oke so that is the end of the slide ini tadi sudah kalian catat ya tadi email saya di novia.kwn at email.com kemudian juga ini ada website saya tapi sejauh ini saya belum men-share materi tentang studi kuliah ini disana saya stop share dulu oke so kita udah masuk ke tadi kita udah masuk ke slide terakhir kita udah bicara atau saya sudah bicara banyak tentang Pancasila from the very beginning dari sejak pertama kali 1908 menandai era kebangkitan nasional kemudian kita merasa ada kepentingan bersama tentang persatuan kemudian kita juga meyakini tentang keinginan untuk merdeka sampai kita masuk ke era orde lama orde baru dan reformasi sampai dengan hari ini jadi historicalnya sangat panjang tapi saya sih berharap nanti kalau apa namanya kalian oh iya ini ada individual assignment ya jadi nanti kalau kalian membuat tugas individual assignment individual review untuk yang tadi saya sudah jelaskan saya ingin yang paling penting adalah kalian memahami proses dari 1908 sampai dengan hari ini reformasi atau mungkin hari ini sampai dengan sosialisasi empat pilar misalnya kalian menjelaskan proses itu dan disitu saya bisa lihat kalian well understood atau enggak dengan my explanation gitu jadi you will have an individual assignment for this topic so do you have any question before I explain about the individual assignment for this topic oke now we already 41 jadi sudah lengkap semuanya ada 40 student oke if you don't have any question yep saya mau nanya tentang topik ini juga perkenalkan diri nama saya Sifakartika Justine I have a question jika tadi mem menyinggung tentang Indonesian people itu terbring was oleh negara-negara lain akhirnya melakukan pemberotakan kan ya mem faktor eksternal itu kira-kira kenapa ya mereka bisa terbring was gitu atau kan padahal kan itu negara mereka sendiri gitu kan terus juga sudah kemerdekaan sudah waktu itu order lama sudah kemerdekaan ya kan mem itu kenapa mereka tuh mau melakukan pemberotakan padahal kan itu bangsa mereka sendiri negara mereka sendiri kenapa gak diperjuangkan gitu kenapa harus terbring was pasti ada alasannya ya oke oke terbring was oke oke guys kalau for today for example every people can be easy being provoked by social media right kita gampang banget terprovokasi oleh berita-berita hoax yang di-share will be easily getting angry because of the wrong information that we got from whatsapp group for example that will be easy to provoke ourselves nah pertanyaannya kan loh jaman dulu kan padahal oh tidak ada social media tidak ada tv mungkin masih masih belum ada tv kenapa justru orang kita malah lebih mudah terprovokasi ya nah dulu itu kan metodenya tuh sangat metode grill ya ya baik itu ideologi yang masuk maupun metode penyampaian informasi mostly tuh metode grill ya nah kita berada di kondisi yang sebaliknya yang mungkin not every person got their well educated jadi memang tidak semua orang punya informasi karena keterbasan pendidikan ya kan kalau kita lihat zaman dulu belum semua orang bersekolah jadi mereka lebih mudah untuk apa ya namanya menerima isu atau mungkin pendapat atau opini dari luar ya itu salah satu faktornya juga karena memang keterbatasan pemahaman misalnya karena waktu itu juga kita sedang kan kalau kita lihat sejarah masuknya agama-agama itu kan memang juga berangkatnya kan dari orang asing dari orang luar kenapa Islam bisa masuk lewat Aceh kenapa bisa ada Kristen yang masuk sementara basically orang Indonesia tuh sudah punya banyak values yang mereka percaya dari sejak apa namanya nenek moyang mereka dari sejak kemerdekaan gitu kan kita yang mungkin dulunya kejawen mungkin kok tiba-tiba ada agama Islam yang masuk ada agama ini yang masuk jadi itu kan banyak sekali pengaruh dari luar yang kita tidak bisa tidak memiliki memamuan untuk memfilter jadi jadi basically adalah pertama memang pasti tingkat wawasan yang enggak enggak seperti orang sekarang sebetulnya sekarang pun juga kadang-kadang orang yang udah well educated aja masih bisa terprovokasi oleh informasi yang hoax but at that time also many factor yang sebetulnya enggak jauh beda dengan sekarang misalnya dulu itu karena kita baru negara yang baru merdeka perekonomian was not really that good ya kan tentu banyak masih banyak orang yang kelaparan di luar sana masih banyak orang yang memang tidak mendapatkan informasi dari Java kemudian kecemburuan itu dibangun karena mungkin mereka di Sumatera belum bisa membangun ekonomi mereka sendiri atau mereka yang Borneo mereka yang ada di Indonesia selat apa namanya Indonesia timur sana juga sama masih juga mengalami kondisi dimana ya kita baru merdeka nih kita belum belum mandiri secara ekonomi jadi faktor ekonomi juga faktor yang menentukan kenapa akhirnya mereka being easy to be provoked by external ideology jadi external faktor itu juga yang menyebabkan mereka lapor mereka dikasih makan sama PKI gitu kan ya mereka mudah dengan gampang ikut yaudah lah ikut PKI aja kalau di PKI kita dikasih makan kalau menurut pemerintah gak nyampe-nyampe makanannya cuma di Pulau Jawa aja misalnya kan kalau pemberontangan PKI itu kan sebetulnya memang kuat juga di Jawa tapi kalau kalian lihat historicalnya Indonesia Timur itu di daerah Makassar karena selain pemberontakan Islam itu DITI itu juga pemberontakan PKI juga kuat termasuk juga di Sumatera pemberontakan PKI juga kuat jadi memang faktornya memang banyak banget secara internal yang tadi saya bilang mudah masuk provokasi dari luar karena memang keterbatasan pendidikan pemahaman informasi yang masih minim kemudian juga pasti faktor ekonomi faktor perut kadang-kadang kita kita aja kalau dikasih makan sama si orang lain mungkin kita bakalan nurut sama dia jadi itu adalah beberapa faktor yang tentu menyebabkan kenapa kita mudah sekali terprovok dan itu bisa menghancurkan nation sebetulnya sampai hari ini pun juga sama faktor always about material aspek selalu tentang duit tentang kepentingan ekonomi kepentingan politik yang akhirnya bikin kita tidak bisa stick pada apa ya pada prinsip untuk menjadi orang baik misalnya untuk menjadi orang yang pancasilais banyak sekali politisi kita yang akhirnya korupsi padahal dia belajar masa sejak dia masih kecil jadi itu sebetulnya bukan hanya faktor pendidikan tetapi juga mungkin belipsnya dia juga kadang-kadang dia bilang tapi dia religius tetapi dia tetap korupsi jadi memang there are so many factors that make something happen jadi kita tidak bisa melihat itu hanya dari satu kacamata atau dari satu analisis jadi memang dulu kurang informasi kita jadi mudah dibohongi tapi sekarang juga banyak informasi kita malah lebih mudah dibohongi tapi ya begitulah dunia kalau tidak kita tidak terencourage untuk memperbaiki setiap kesalahan satu persatu sudah cukup jelas? sudah terima kasih 1.5 jadi 5.5 setengah dan kamu bisa membuat 1-2 pages maksimas jadi please jangan lebih dari 2 pages karena saya tidak ingin membaca itu jika membuat lebih dari 2 pages itu akan menurutkan banyak waktu untuk saya membaca review dan saya ingat sebelumnya review bukan cuma resum jadi bukan tentang kesimpulan bukan tentang oh iya menurut Ibu Novia you need to put your own opinion jadi kalian harus masukkan setidaknya satu paragraf tentang opini pribadi kalian yang setelah kalian mendengarkan penjelasan saya kalian membuat tulisan tentang apa yang saya sampaikan kalian juga masukkan argumen kalian personal argumen kalian dalam review tersebut oke and today is 31 jadi untuk assignment tadi saya bilang apa ya satu minggu ya so i actually it's not satu minggu yang dihitung kemudian berarti Senin depan lagi nanti saya tidak ada waktu untuk membaca oke jadi satu minggu saya itu kali ini Senin kumpulinnya jadinya hari Jumat satu minggu hari kerja oke so for this individual assignment the deadline it should be on Friday oke what if we decided before 12 IM jadi sebelum jam 12 siang kalian deadline-nya adalah Jumat sebelum jam 12 siang jadi nanti saya akan kasih apa namanya page-nya di Google Classroom kalian submit-nya langsung di Google Classroom jadi nanti saya gampang baca kemudian kasih nilai langsung di Google Classroom itu it help me and it will help me so much and also it will help you oke sudah cukup jelas ya soal individual assignment about this topic and then you need to submit before Friday 4 of February at 12 a.m at the afternoon oke guys so we are coming into our end of the session I would like to say that I'm so happy I'm so thank you for about more than one hour we have our session I hope you guys I can understand from my explanation and don't forget to read the sources oh yeah saya lupa tadi I forgot I really want to show you modul oke modul kuliah oke saya share screen lagi ya supaya bisa oke this is the module oke ini adalah bahan ajar oke ini adalah bahan ajarnya yang pertama adalah modul dari dikti nanti kalau kalian gak punya saya share juga di google classroom ada modul dari dikti saya selalu pakai modul ini sebagai my main sources kemudian juga selain ini kita juga akan pakai modulnya poltekus oh I'm sorry I haven't upload yet saya belum masukin kita punya model ini kan kalau ini model poltekus yang lama tapi kita sudah punya model dari poltekus yang baru yang nanti bisa teman-teman gunakan juga sebagai referensi oke jadi kita akan punya modul yang digunakan untuk pembelajaran kebetulan kalau untuk warga negaraan saya yang nulis modulnya salah satu penulis modul tapi kalau untuk Pancasila itu Pak Andi Ruban dan kawan-kawan rekan saya di poltekus lain yang bikin modul jadi nanti saya juga share modulnya itu lebih mudah dan lebih simple untuk dibaca supaya kalian misalnya kalian kurang kalau kalian baca negara yang paripurna kan bu itu isinya banyak banget tebal banget pusing banget nah kalau kalian baca dari modul itu dia lebih ringkas lebih serak gitu loh jadi kalian lebih mudah untuk belajar oke thank you so much thank you so much Bismillah apa namanya koordinator kelasnya si FEN-nya once again I would like to thank you I'm so apologize I'm so sorry if during my session I made maybe I made any mistake or something kalau ada yang kurang jelas kalian boleh sampaikan lewat classroom atau lewat email kalau kalian bilang ibu-ibu terlalu kecepatan deh kayaknya deh ngomongnya deh kita susah menangkap kalian juga boleh sampaikan lewat ketua kelas misalnya itu jadi input yang sangat bagus untuk saya selamat siang pagi sih ya pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua sampai ketemu lagi di next session Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Sama-sama terima kasih saya Liv ya